Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Fasyastu Nama Budaya Salve Salam Kebajikan Salam Sejahtera Dan Salam Sehat Pertama-tama patut kita mengucapkan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Karena masih diberikan kesehatan Sehingga kita bertemu dalam momentum yang berbahagia ini Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan bertahun Dalam rangka penyampaian Konferensi Pers Informasi Publik hari ini Terkait penyelesaian Sengketa Pemulihan Kepala Desa pada 28 desa di Kabupaten Rotendal Saya akan menyampaikan hal-hal penting Berdasarkan keputusan Bupati Rotendal Nomor 50 Garing Kep Garing Haka Garing 2021 Tentang penetapan hasil penyelesaian Sengketa Pemulihan Kepala Desa pada 28 desa di Kabupaten Rotendal Yang telah ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2021 Sebagai berikut Satu terhadap 28 desa yang memiliki pengaduan dan sekitar Telah diselesaikan dengan keputusan Bupati Berdasarkan data, fakta, dan regulasi Sebagaimana diamanahkan pada Pasal 62 Ayat 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rotendal Nomor 8 Tahun 2019 Tentang pemulihan Kepala Desa Bahwa Bupati menetapkannya penyampilan hasil penyelesaian Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Dalam bentuk keputusan Bupati Dua terhadap pengaduan Dari 22 desa tidak ditemukan cukup bukti Sehingga pengaduan tidak terbukti Dan dinyatakan tidak sah Yakni Satu Desa Gondimeda Dua Desa Teboleh Tiga Desa Loloen Empat Desa Oeleka Lima Desa Oelasin Enam Desa Dalek Esa Tujuh Desa Batutura Delapan Desa Lipuleo Sembilan Desa Oeledo Sekuluh Desa Desa Bela Sebelas Desa Pepela Dua belas Desa Lakamora Tiga belas Desa Matanai Empat belas Desa Mokekuku Lima belas Desa Netanain Enam belas Desa Saindule Tujuh belas Desa Muntek Delapan belas Desa Oelelua Sembilan belas Desa Tasilo Dua puluh Desa Volulai Dua puluh Satu Desa Oelebole Dan dua puluh Desa Balaule Tiga Terhadap pengaduan Dari empat desa Ditemukan Cukup bukti Dan meyakinkan Sehingga Dinyatakan Sah Untuk dilaksanakan Penghitungan ulang Surat suara Yakni Satu Desa Pilasue Dua Desa Dali Hulu Tiga Desa Dayama Dan empat Desa Oengkai Pelaksanaan Penghitungan ulang Surat suara Dilaksanakan Paling lama Tujuh hari Setelah Ditatatnya Keputusan Bupati Dan direncanakan Akan dilaksanakan Pada hari Sabtu Tanggal Tijapuluh Januari 2021 Bertempat Pada kantor Dinas PND Kabupaten Rotendal Pukul Sembilan Pagi Sampai Dengan Seleveh Pelaksanaan Dimaksud Oleh Pelaksanaan Dimaksud Akan diselenggerakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa Kabupaten Rotendal Selaku Penisio Pemulingan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang ketat Dengan Melibatkan Polres Rotendal Podim 1627 Rotendal Dan Landal Pulau Roten Untuk Mengemankan Pelaksanaan Kegiatan Tersebut Empat Pengaduan Dari Dua Desa Ditemukan Cukup Bukti Dan Menyakinkan Sehingga Dinyanakan Saat Untuk Dilaksanakan Pemulihan Ulang Proses Pemulihan Ulang Akan Dilaksanakan Pada Tahun 2022 Yakni Satu Desa Batolilo Dan Desa Pengaduan Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Batendal Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemulihan Kepada Desa Dalam Pasal 4 Mengamanahkan Bahwa Tahapan Pemulihan Kepada Desa Meliputi A. Persiapan B. Pencalonan C. Pemungutan Suara Dan Penetapan Merujuk Pada Amanah Tersebut Maka Pemulihan Ulang Yang Dimaksud Pada Keputusan Bupati Rotendal Nomor 50 Garing K. Garing HK Garing 2021 Tentang Penetapan Hasil Penyelesaian Sengketa Pemulihan Kepala Desa Pada 28 Desa Di Kepal Ten Rotendal Dilaksanakan Secara Komprehensif Setoy Tahapan Pemulihan Kepala Desa 5 Terhadap Pelenggaran Yang Dilaksanakan Oleh Penetia Pemulihan Kepala Desa Tingkat Desa Pada Enam Desa Yakni 1 Penetia Pemulihan Kepala Desa Tingkat Desa Pelesue 2 Penetia Pemulihan Kepala Desa Tingkat Desa Dalehulu 3 Penetia Pemulihan Kepala Desa Tingkat Desa Dayama 4 Penetia Pemulihan Kepala Desa Tingkat Desa Oenggai 5 Penetia Pemulihan Kepala Desa Tingkat Desa Patul Lilo 6 Penetia Pemulihan Kepala Desa Tingkat Desa Penguduan Diberihkan Sanksi Berupa Sanksi Tertulis Dan Tidak Dilibatkan Dalam Kepan Netiaan Pemulihan Kepala Desa Tingkat Desa Berikutnya 6 Terhadap Keputusan Ini Saya Menghimbau Kepada Seluruh Masyarakat Dan Pihak-pihak Terkait Agar Tetap Tenang Dan Menjaga Situasi Kantimas Serta Bagi para Calon Kepala Desa Yang Terpilih Maupun Yang Belum Terpilih Untuk Tidak Melakukan Pengumpulan Masa Yang Nantinya Akan Berakibat Pada Pelanggaran Protokol Kesehatan COVID-19 Saya Ingatkan Sekali Lagi Apabila Melanggar Maka Satgas COVID-19 Tidak Akan Segan Menindak Demikian Informasi Publik Ini Saya Sampaikan Untuk Diketahui Salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Budaya Salve Salam Kebajikan Salam Sejahtera Buat Kita Semua Ba'al 27 Januari 2021 Upatir Kendal Polina Hanimbulun Kerja Sejauh Boleh Ha Boleh Have Baik Baik Sa albo